Meskipun Haji Mukdi mengajukan peradilan terkait SPDP yang diterimanya hanya berupa tembusan dan penetapan sebagai tersangka yang dilakukan oleh Polres Belitung, proses hukum terhadap Haji Mukdi masih terus berjalan. Bahkan berkas tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan dan keterangan palsu dalam akte otentik ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Belitung. Sebelumnya, sejak ditertibkannya P16, penyidik dari Polres Belitung sudah melakukan beberapa kali koordinasi dengan tim peneliti dari Kejari Belitung secara resmi mengenai berkas perkara yang harus dilengkapi. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Sekti Anggraini mengatakan Kejari sudah menertibkan P21 dan saat ini mereka masih menunggu penyidik Polres Belitung menyerahkan barang bukti dan tersangka. Jadi untuk kasus Haji Mudi Binsyafi ya, jadi pada hari Jumat kemarin tanggal 12 Oktober 2019 kami sudah nyatakan bahwa berkas Haji Mudi Binsyafi dan penyidik kita sudah nyatakan lengkap sehingga dapat diterbitkan P21. Jadi setelah itu tinggal kami menunggu penyidik melakukan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kekejaksaan. Sekti menambahkan setelah polisi melakukan tahap 2, Kejari akan segera mengajukan persidangan ke pengadilan negeri Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan, Desi Megawati mewartakan. 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 Dari Tanjung Pandan, Desi Megawati.